Indonesia selalu punya cerita menarik untuk dibahas, salah satunya dari sisi supranatural. Banyak kisah-kisah mistis di balik bangunan tua, gua, jalan, hingga jembatan, dan disinyalir menjadi tempat angker. Malam ini kami telah merangkum 7 jembatan angker di Indonesia versi on this one. Jembatan yang dipercaya angker yang pertama ialah jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Walau usianya masih muda, namun jembatan Suramadu dapat membuat bulu kuduk Anda berdiri. September 2014 lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan lima mobil dan menewaskan salah satu pengamudinya. Menurut cerita yang beredar, malam sebelum kecelakaan beruntun tersebut, masyarakat melihat sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih warah wiri di dekat pintu tol. Sosok perempuan itu diakini sundel bolong, karena bagian belakang tubuhnya tampak bolong menyeramkan. Selain kemunculan sosok wanita, para pengemudi kerap dibuat bingung dengan jalan yang bercabang menjadi dua. Padahal jalan tersebut hanya satu dan tidak bercabang. Akibatnya mobil pun terperosok ke sawah di pinggir jalan Suramadu. Masa penjajahan Jepang menyisakan jembatan tua yang terkenal seram di Indramayu. Di jembatan eretan, masyarakat kerap melihat makhluk astral yang mengirupai manusia. Sosok itu kerap meminta tumpangan untuk diantarkan pulang. Namun sesampainya di tempat tujuan, sosok jadi-jadian tersebut menghilang. Dan rumah tujuan pun berubah menjadi kuburan. Tak hanya itu, kecelakaan pun kerap terjadi di jembatan ini. Para pengemudi pun diminta menurunkan kecepatan laju mobil dan menyalakan klakson agar terhindar dari kecelakaan. Ya, cerita-cerita mistis itu pun kian mencekam karena adanya kuburan di sisi kanan dan kiri jembatan. Jembatan Comal yang terletak di pemalam seringkali terjadi kecelakaan hingga memakan korban meninggal dunia. Hal tersebut sering dikait-kaitkan dengan keangkeran jembatan Comal yang sering meminta tumbal. Tidak hanya memakan korban, masyarakat sekitar jembatan meyakini jika terdapat tiga kerajaan gaib di jembatan tersebut. Salah satu penguasa jembatan adalah sosok buaya putih berukuran besar dan mengerikan. Salah satu cerita mistis mengaitkan jika robohnya jembatan Comal pada 2014 silam, karya siluman buaya putih tengah mengamuk. Selain buaya putih, siluman ular juga menjadi penunggu jembatan Comal. Sosok siluman ular dipercaya memiliki kepala manusia dan berukuran sangat besar melebihi lebar sungai. Jembatan Angker berikutnya ada di Madiun. Jembatan Jiwan di Jalan Magetan memiliki kisah horor yang sudah tak asing di kalangan pengemudi bus. Kecelakaan yang terjadi kerap disangkut-pautkan dengan sosok wanita penunggu bernama Sadikam. Menurut cerita, Sadikam adalah seorang perempuan cantik yang baru saja menikah. Menurut kebudayaan Jawa, ada larangan yang dinamakan sepasaran, yaitu larangan bagi pengantin baru untuk beraktifitas di luar rumah sebelum tujuh hari pernikahan. Saat itu Sadikam melanggar adat tersebut, yang mencuci baju ke sungai di bawah jembatan. Kemudian Sadikam pun hanyut secara misterius. Sejak saat itu, Sadikam kerap menampakkan diri di jembatan dan mengakibatkan kecelakaan bagi pengemudi bus yang melihatnya. Jembatan Musi II berdiri membelah sungai Musi yang terletak di daerah Tanggobuntung, Palembang. Jika Anda melintasi jembatan ini di malam hari, sebaiknya Anda berhati-hati dan tengok jog belakang mobil Anda. Konon, sosok Noni Belanda berambut pirang dengan pakaian berwarna merah kerap menumpang mobil yang melintas. Menurut cerita, pada zaman dulu, ada seorang Noni Belanda cantik yang dinodai dan dibunuh. Jasadnya dihanyutkan ke sungai Musi untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu, Noni Belanda sering menampakkan diri dan menumpang di dalam mobil. Tak jarang, keusilan makhluk astral ini membuat pengemudi kaget dan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Jembatan Merah Surabaya dibangun pada tahun 1743. Jembatan ini menjadi saksi bisu tewasnya seorang perwira muda eksekutif dari kerajaan Inggris, Brickchain AWS Malabi. Pada tahun 1945, Brickchain AWS Malabi dikirim oleh sekutu untuk memimpin pertempuran di Surabaya. Naas, mobil yang ditumpanginya berhasil diledakan oleh arek-arek Surabaya tepat di atas jembatan. Konon percikan darah tersebutlah awal mula penamaan jembatan ini. Meski belum dapat dipastikan, jangan coba-coba Anda berjalan seorang diri di jembatan merah ini jika Anda tidak ingin melihat kemunculan sosok astral berupa manusia di zaman penjajahan. Selain itu, Anda jangan coba-coba menghirup udara terlalu dalam karena bau anjir darah dan bau bangkai akan membuat Anda ketakutan. Pemirsa, pernahkah Anda menyaksikan fenomena ini? Ternyata ada kisah mistis di balik jembatan sewo ini. Jembatan sewo dalam bahasa Indonesia berarti jembatan sewa. Karena pengendara yang lewat harus melemparkan koin sebagai tanda menyewa jalan saat melintas agar terhindar dari gangguan gaib. Nama Saidah dan Saini begitu melekat dengan jembatan sewo. Konon, Saidah dan Saini ditinggal ayahnya menikah lagi dan sang ibu meninggal dunia. Suatu hari, Saidah dan Saini ditinggal sang ibu tiri di tengah hutan. Kemudian mereka bertemu kakek tua yang menjadikan mereka penari ronggeng untuk bertahan hidup dan mendapatkan uang. Namun dengan syarat, setelah habis waktu perjanjian, Saidah dan Saini akan berubah menjadi buaya. Kehidupan Saidah dan Saini pun semakin membaik dengan menari ronggeng. Namun waktu perjanjian telah habis, Saidah dan Saini pun berubah menjadi buaya putih penunggu jembatan. Pemirsa itulah tujuh jembatan angker yang ada di Indonesia. Apakah salah satunya ada di kota Anda? Jangan ganti channel Anda, masih ada kisah mistis di Kamis Misteri. Ingin update terus? Selalu tonton tayangan-tayangan versi Alipot. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti tayangan on the spot Kamis Misteri dari awal hingga akhir. Dan inilah beberapa video inspiratif dengan tema Hashtag OTS7 Nikah Nggak Harus Mahal kiriman Anda. Buat yang ingin ikutan, masih ada banyak kesempatan. Caranya gampang sekali. Anda cukup mengunggah video pernikahan yang menceritakan Nikah Nggak Harus Mahal, lalu berikan keterangan hashtag OTS7 Nikah Nggak Harus Mahal. Dan jangan lupa pula untuk mention ke akun Instagram resmi at on the spot trans tujuh dan twitter at trans tujuh on the spot. Eits, jangan kemana-mana, karena sekarang waktunya pojok istana menghibur Anda sekeluarga. Selamat menikmati.